Ketua Abdesi Suma Masyarakat di luar di Pindahkata dari kawan-kawan Aku ingin langkah-nggap Mampir bilang Bismillahirrahmanirrahim 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 Jadi disini kami Tidak ada berbaca, kami langsung saja Saya yang atas nama wakili Saya setahun keburu Jabatan Kalo Kecil Besta Kawakawan ini Jadi kalau kami Dari Saudara Pindahkata ini sudah dibatalkan Dari DPD Disi Perkusi Kekulu Jadi kalau kami dari Jabatan Kalo Kecil Itu saya setuju Kalau saya lagi dipilih Biar keras apanya Ini hanya itu Biar informasi yang maaf Jadi kami Sama Dengan Ketua-Ketua Karena ini sudah Dimandatkan oleh Ketua DPD Provinsi Jadi kami sangat setuju Mewakili dari kawan-kawan Dari Kisah Mata Negeri Itu menunjuk Saudara Keroan DPD Di SOS Cuma Kalau seandain ini Perumusawaran kita Yang hadir Yang sisanya Nanti silakan Ketua Ini Sekedar usulat Ketua Mata Tertilih ini Silakan Menunjuk Nanti kawan-kawannya Yang dapat Pekerjasama Untuk melaksanakan Kaptesi Di Kabupaten Selomanya Kesedaran Terima kasih Terima kasih DPDC 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 Kabupaten Selomanya Kalau masalah Pengurusan Nanti Dipersilakan Kami Perserahkan Sepenuhnya Dengan Ketua Yang diamanahkan Kami cuma menyarankan Kalau bisa Nanti pakeman Untuk pengurusan Nanti Diambil Perdapil Kenapa saya katakan Perdapil Mungkin Kalau mau Keterulahir 13 kecamatan Yang Di dalamnya DPDC Gini Untuk seluruh KADES Ini Kalau Kami pelajari Di ADART Terlepas mereka Mendukung kami Atau tidak Mereka mau Apresi atau tidak Tapi Bila mana Sudah Terdapat Apresi Dalam suatu daerah Di depresi Atau kawupaten Ini nanti Secara otomatis Sesuai ADART Sesuai ADART Mereka secara Otomatis Kepala Desa Dan Perangkat Desa Yang masih Aktif Ataupun Sudah Purnah Bakti Dia juga Secara otomatis Masih bisa Tergabung Di apresi Kalau yang sudah Purnah Bakti Apalagi Dia masih Bisa Tergabung Di jajaran Pengurusan Tambah Bagus Itu namanya Anggota istimewa Ada kategori Anggotanya Ada anggota biasa Ada anggota istimewa Ada anggota Kehormatan Seperti yang besok Besok